Pedang pelangi jelit tiga. Ketika Huan Chuin menyaksikan paras muka Huan Gi agak berubah, dengan cepat dia bertanya. Lokoankah, ada apa? Huan Gi sebenarnya ingin merahasiakan kejadian semacam ini di depan pemuda yang berdarah panas, maka sambil menyodorkan surat itu katanya, periksalah sendiri saw ya. Huan Chuin menerima surat itu dan diperhatikan sekejap, kemudian bertanya, siapa yang menulis surat ini? Baru saja ada orang yang melemparkan ke arah kita, tapi apa maksudnya? Orang itu seakan-akan sedang memperingatkan kepada kita kalau di depan sana ada persoalan dan kita tak usah mencampuri persoalan tersebut. Sejak belajar silat, Huan Chuin belum pernah menjajal kepandayanya, maka semangatnya menjadi berkobar setelah mendengar kalau di depan situ kemungkinan besar akan terjadi suatu peristiwa. Lokoankah, menurut pendapatmu, peristiwa apakah yang akan terjadi? Sulit untuk dikatakan, bisa jadi merampok atau membegal atau mungkin ada orang hendak balas dendam. Ya, pokoknya banyak peristiwa yang terjadi dalam dunia persilatan. Lokoankah, seandainya menjumpai peristiwa perampokan atau pembunuhan atau penodongan, apakah kita tak boleh mencampurinya? Menurut peraturan dunia persilatan, bila orang lain sudah memberi peringatan, maka kita tak boleh mencampurinya. Tapi kalau dia sedang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang banyak, apakah kita pun tak boleh mencampurinya? Bukan begitu masalahnya, sekalipun pihak lawan telah mengirimkan pesan dan pemberitahuan tersebut, namun apabila masalahnya yang kita hadapi adalah peristiwa yang merugikan orang banyak tentu saja kita tak dapat berpeluk tangan belaka, namun jika masalah tersebut tidak menyangkut masalah kita pribadi, kalau bisa tak usah turun tangan tentu saja hal ini lebih baik lagi. Tapi, mengapa dia memberi surat peringatan itu kepadamu? Mungkin pihak lawan sudah tahu kalau kita adalah orang yang pandai bersilat. Sambil berjalan sambil berbincang-bincang tengah hari itu mereka meneruskan perjalanannya setelah beristirahat sebentar untuk mengisi perut. Setelah berjalan 7-8 li kemudian tempat yang mereka lewati makin lama semakin sedih, di depan jauh dari dusun, di belakang pun jauh dari kota, kecuali pepohonan cemara yang lebat, di kedua sisi jalan penuh dengan semak belukari yang tinggi. Huan Gi yang duduk di kudanya mulai menggundal di hati. Yang dimaksudkan orang tadi sebagai di depan ada gangguan, mungkinkah di tempat ini? Baru habis singatan tersebut melintas, mendadak dari balik semak belukar berkumandang suara suitan keras, lalu nampak berpuluh sosok bayangan manusia berlompatan keluar dari balik semak belukar yang amat lebat itu. O-O-O-O-O-O-O-O-O. Belasan orang manusia itu rata-rata mengenakan kain kerudung hitam untuk menutupi wajah sehingga tinggal sepasang matanya saja yang kelihatan sambil menggenggam senjata tajam, dengan garangnya orang-orang itu menghadang jalan pergi mereka. Huan Gi menjadi tertegun dalam surat peringatan tersebut dengan jelas diterangkan agar mereka berdua jangan mencampuri urusan orang, tapi kenyataannya sekarang, orang. Orang itu justru muncul lu untuk mencari gara-gara dengan mereka berdua. Sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, terdengar pemimpin dari orang-orang itu sudah membentak keras. Sobat, bila tahu diri, harap turun dari kuda kalian. Huan Gi memandang sekejap orang-orang itu, kemudian sambil menjurat tanyanya, tolong tanya saudara sekalian berasal dari aliran mana. Kau tak usah banyak bertanya, yang penting sekarang, turun dulu dari kuda kalian. Baiklah ucap Huan Gi sambil mengangguk. Lalu sembari berpaling, katanya lagi. Soya, mari kita turun dari kuda, coba kita lihat apa lagi yang hendak dia katakan. Dan sementara berbicara, diam-diam dia memberi tandan dengan kerdipan matuk kepada Huan Chu Im agar dia menahan diri dan jangan bertindak secara gegabah. Tanpa membantah, kedua orang itu segera melompat turun dari punggung kuda masing-masing. Setelah kedua orang itu turun, pemimpin manusia berkerudung itu mengulapkan tangannya kepada Huan Chu Im dan berseru, sekarang kau boleh menyingkir. Mengapa aku harus menyingkir? Tanya Seng Pemuda. Sebab urusan ini tiada sangkut pautnya dengan dirimu. Sebagai seorang muda, lebih baik jangan mengorbankan jiwa. Dengan percuma. Hanya mengandalkan kekuatan dari kalian beberapa orang? Anak muda memang gampang naik darah, apalagi kalau ucapan lawan kurang sedap kedengarannya, jarang ada yang mampu untuk menahan diri. Huan Gi sendiri pun merasa keheranan setelah mendengar dari nada ucapannya yang jelas ditujukan kepadanya, buru-buru dia berseru. Soya, harap kau mundur dulu, lohu ingin bertanya kepada mereka. Walaupun Huan Chu Im merasa enggan, namun dia tak ingin membantah ucapan pengurus rumah tangganya ini, maka dia melangkah mundur satu tindak ke belakang. Tahun ini Huan Gi telah berusia 80 tahun, tapi dia tidak pernah merasakan dirinya sudah tua, bukan saja ilmu silatnya pun sudah memperoleh kemajuan yang pesat. Baginya, meski lawan terdiri dari belasan orang, namun dia yakin masih mampu untuk menghadapinya. Sebagai seorang jago kawakan yang berpengalaman sekali, Huan Gi juga tahu kalau si pemberi peringatan tadi sengaja mengirim surat peringatan kepadanya karena orang itu mempunyai maksud tertentu, dia tak ingin bertindak kelewat gegabah sehingga dipecundangi orang lain. Tat kala sawyanya sudah mundur, dia maju ke depan dan segera menegur sambil menjura. Sobat, kalau ku dengar dari nada pembicaraanmu itu, tampaknya kalian seperti sengaja hendak mencari gara-gara dengan loh lu. Betul, kami memang hendak mencari kau si orang tua sahut orang itu dingin. Menganggap pihaknya terdiri dari belasan orang, sedangkan musuh ada dua orang, tentu saja dia tidak. Memandang sebelah mata pun terhadap Huan Gi, otomatis lagak bicaranya pun menjadi lebih besar. Apakah kalian tidak salah mencari orang tanya Huan Gi lagi dengan wajah keheranan? Tak bakal salah. Huan Gi benar-benar merasa keheranan setengah mati, tak tahan dia bertanya lagi, kalau begitu coba kalian sebutkan, siapakah loh lu? Bukankah kau adalah Huan Gi? kata pemimpin rombongan manusia berkerudung itu. Betul, loh memang Huan Gi nah, itulah dia. Dia segera mengulapkan golok Yun Leng Tunya ke arah enam tujuh orang yang mengurung Huan Gi tuh, kemudian bentaknya, maju semua. Ternyata mereka bertiga belas, kecuali pemimpin rombongan, tujuh orang mengurung Huan Gi sementara lima orang mengerubuti Huan Chu Im. Ditinjau dari hal ini, jelaslah sudah kalau orang-orang itu memusatkan segenap perhatiannya ke atas tubuh lokoankah tersebut, sedangkan terhadap Huan Chu Im hanya dilakukan pengawasan agar pemuda itu tak dapat berlalu dari situ. Betapa gusarnya Huan Gi ketika mendengar orang itu menurunkan perintah untuk melakukan serangan, dengan mata melotot bentaknya keras-keras. Bentakan ini amat nyaring, suaranya seperti genta yang dibunyikan bertalu-talu sungguh menggetarkan perasaan orang. Apalagi yang hendak kau katakan seru orang itu. Lohu merasa tak pernah mempunyai dendam atau sakit hati dengan kalian semua. Atas dasar apa kalian datang mencari gara-gara dengan Lohu? Tiada alasan apa-apa, anggap saja kami menginginkan selembar nyawamu itu Huan Chu Im turut naik darah dengan kening berkerut dia segera membentak nyaring. Hei, lokoankah sedang bertanya secara serius kepadamu, jangan menjawab dengan senaknya sendiri. Huan Gi segera menggoyangkan tangannya berulang kali mencegah si anak muda itu berkata lebih lanjut, kemudian setelah meloloskan Hun Chu Im nya, dia berkata sambil tertawa nyaring. Sobat, lebih baik jangan bermain sembunyi macam kura-kura, terhitung jagoan macam apakah dirimu itu. Boleh saja apabila kalian menginginkannya walau, tapi lepaskan dahulu kain kerudung hitam kalian itu, pemimpin rombongan tersebut tertawa seram. Hehehe, 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 kau ingin mengetahui siapakah aku? Bagus sekali, silahkan saja tanya kepada si Raja Akhirat. Tanda petik. Berbicara sampai di situ, tangan kirinya segera diulapkan sambil membentak, bacok dia sampai mampus. Tujuh orang lelaki yang mengurung Huan Gi itu tetap menggenggam senjatanya sambil melakukan gerakan seperti hendak melakukan terkaman, namun mereka sama sekali tidak bergerak. Dengan cepat pemimpin itu dapat merasakan sesuatu yang aneh, segera bentaknya, kalian tidak cepat. Tanda petik. Mendadak seluruh tubuh mereka bergetar keras, ucapan selanjutnya tak mampu dilanjutkan lagi. Pada saat itulah dari sisi telaga Huan Gi menangkap serentetan orang suara lembut yang berbisik. Loh koankah, sekarang kalian boleh pergi. Huan Gi tertegun ketika ia menengok kembali ke arah pemimpin rombongan tersebut. Ia saksikan sorot metal orang itu menunjukkan perasaan gelisah, namun mereka tetap berdiri kaku di tempat semula. Menyaksikan kenyataan tersebut, dengan cepat dia mendapat tahu kalau ada jago lihai yang secara diam-diam telah membantu mereka dengan menotok jalan darah orang-orang itu. Sudah barang tentu orang yang menolong mereka sekarang tak lain adalah orang yang memberikan peringatan kepadanya dengan lempengan gulungan keras tadi. Em meskipun pelbagai kecurigaan memenuhi benaknya, namun dia tak tahu bagaimana untuk memecahkannya. Seperti, mengapa orang-orang itu muncul dengan wajah berkerudung di tengah siang hari bolong dan menghadang jalan perginya. Dengan mereka, boleh dibilang dia tak punya dendam sakit hati apapun, mengapa mereka hendak membunuhnya? Apalagi yang sebenarnya telah terjadi? Sebenarnya dia ingin merobek kain kerudung lawan dan melihat siapakah gerangan pemimpin rombongan tersebut? Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jago kawakan yang memahami akan pantangan dalam dunia persilatan, Apalagi di situ pun ada jago lihai yang membantu mereka secara diam-diam, Kini orang tersebut menyuruh mereka pergi dahulu, Hal ini sudah pasti karena ada alasan satu tujuan tertentu setelah berpikir sampai di situ, Sambil membalikan badan dia lantas berseru kepada si anak muda itu, Soya mari kita pergi saja. Huan Chu Im memandang sekejap ke arah belasan orang manusia berkerudung yang mengurung di sekeliling mereka berdua dengan ragu, Kemudian serunya, mereka. Tanda petik. Soya tak usah menggubris mereka, lebih baik kita pergi saja tanpa banyak terbicara. Lokoankah, apakah kau yang telah berhasil menguasai mereka? Seru Huan Chu Im lagi dengan perasaan terperanjat. Soya tak usah banyak bertanya, naik saja ke atas kudamu, nanti lohu akan memberitahukan semuanya itu kepadamu secara pelan-pelan. Huan Chu Im tidak bertanya lagi, dia menurut dan segera naik ke atas kuda, kemudian menarik tali lesnya dan meneruskan perjalanan menuju ke depan. Anehnya, belasan orang lelaki berkerudung itu masih tetap berdiri di tempat semula dengan posisi tak berubah, bahkan pemimpin merekap pun hanya bisa membelalakan matanya membiarkan kedua orang itu berlalu dari situ tanpa mengucapkan sepatah katapun. Menanti bayangan punggung dari dua orang itu sudah pergi jauh, dari balik pepohonan siang di sebelah kanan jalan muncul seseorang yang berjalan sambil terpincang-pincang. Orang itu berambut panjang sebahu, memakai baju compang-camping dan membawa sebuah karung guni bobrok di bahu kanannya dengan sebuah tongkat pendek di bawah ketiak kanannya. Sewaktu berjalan dia akan terbongkok-bongkok sambil terpincang-pincang, ketika ujung tongkatnya menyentuh tanah, segera menimbulkan suatu getaran keras. Ternyata orang itu adalah seorang pengemis tua. Oleh karena dia jalan terpincang, tentu saja langkahnya tidak terlalu cepat, menanti dia sudah berhasil mencapai samping pemimpin rombongan tersebut dengan susah payah. Tangan kirinya baru menepuk di atas bahu orang itu dan menegur sambil tersenyum, To'aya, apakah kau sedang mengantuk? Pemimpin rombongan manusia berkerudung itu merasakan seluruh tubuhnya bergetar seperti melepaskan suatu beban berat saja, dalam waktu singkacalan darahnya yang tertotok pun menjadi bebas kembali. Menghadapi kenyataan tersebut, dengan perasaan terkejut ditatapnya pengemis tua itu lekat-lekat, kemudian tegurnya, siapakah kau? Menurut To'aya, siapakah diriku ini pengemis tua itu balik bertanya sambil melirik sekejap ke arahnya. Oh oh oh, kalau begitu kaulah yang telah membebaskan jalan darahku barusan. Pengemis tua itu memperlihatkan bibirnya dan tertawa lebar, serunya dengan cepat. Aku mah hanya bisa makan, siapa bilang aku pandai membebaskan jalan darah orang. Hehehe, 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 sobat, kau benar-benar seorang lihai yang tak mau memperlihatkan kelihayannya, Barusan kau telah membantu untuk membebaskan jalan darahku, jelas hal ini merupakan suatu kebaikan dan aku merasa berterima kasih sekali, loko, buat apa kau harus menampik. Mendadak mencorong sinar tajam dari balik mata pengemis tua itu, setelah tertawa licik dia berkata, Sesungguhnya aku hanya secara kebetulan saja lewat di sini, oleh karena ku lihat to' ayah sekalian hanya berdiri terus tak bergerak aku mengira kalian tak sabar menunggu orang sehingga mereka mengantuk. Maka kuatir kalau merasa lelah karena kelewat lama berdiri aku membantumu untuk membebaskan jalan darahmu. Apakah to' ayah hendak memerseni beberapa tahil untukku? Orang itu mencorongkan sinar tajam dari balik matanya, mendadak ia bertanya, Dari mana kau bisa tahu kalau aku sedang menunggu orang di tempat ini? Pengemis tua itu mengangkat bahunya sambil tertawa, Soal ini mah, tanda petik. Mendadak ia berhenti berbicara dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Loko, bukankah kau menginginkan hadiah beberapa rencemet uang tembaga? Katanya orang itu. Pengemis tua itu nampak gembira sekali, dia menganggukan kepalanya berulang kali. Benar, benar, aku, Xiao Jin memang telah membantu to' ayah untuk membebaskan jalan darahmu, Silahkan saja to' ayah memberi hadiah sekehendak hati to' ayah. Orang itu mengeluarkan sekeping uang perak dan diletakkan di atas telapak tangannya, kemudian berkata, Asal loko bersedia menerangkan bagaimana kau bisa tahu kalau aku sedang menunggu orang di sini, Uang perak ini akan menjadi milikmu. Agaknya pengemis tua itu mengharapkan hadiah beberapa rencet uang tembaga, Maka menyaksikan orang itu mengeluarkan sekeping uang perak yang beratnya mencapai 2-3 tahil perak kontan saja Sepasang matanya terbelalak lebar, setelah menelan air liur dan tertawa paksa, katanya. Baik, aku akan berbicara, tadi aku si pengemis tua sedang merasa kelaparan Karena sudah dua hari tidak bersantap perutku benar-benar laparnya setengah mati. Sudah ku katakan barusan tukas orang itu dengan cepat, asal kau bersedia menerangkan, Uang peraku ini akan menjadi milikmu dan cukup bagaimu utnuk bersantap sampai 7-8 kali, oleh sebab itu, kurangilah kata-katamu yang sama sekali tak berguna itu. Betul, betul, hamba memang tidak lagi berbicara yang tak berguna, S.E. telah tertawa paksa, pengemis tua itu berkata lebih jauh. Kurang lebih satu jam berselang, ketika hamba sedang berada di dalam hutan sana, ku saksikan ada seekor burung merpati yang sedang terbang merendah. Bagaimana dengan burung merpati tersebut? Tanya orang itu cepat. Hamba sudah pandai bermain ketapil semenjak kecil. Dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah ketapil yang terbuat dari otot kerbau dari dalam sakunya, kemudian dia cungkan di depan orang tersebut, kemudian katanya lebih jauh. Ketika hamba melihat ada burung merpati sedang terbang merendah, tentu saja hamba tak akan melepaskan kesempatan tersebut dengan begitu saja. Maka dengan batuku sambit burung itu sampai jatuh. Siapa tahu burung merpati itu adalah seekor burung merpati yang membawa sebuah tabung surat di bawahnya, jelas merupakan seekor burung merpati pos. Tanda petik. Apakah isi suratnya kau baka? Buru-buru orang itu bertanya. Kalau tidak aku bakal, mana mungkin bisa ku ketahui kalau kau sedang menunggu orang di sini dan bermaksud untuk membunuh seorang lokaan keh yang bernama Wan apa? Tanda petik. Kau mendadak mencorong sinar buas dari balik matanya, lalu dengan suara menggeledek dia membentak. Ketarat. Sereet sebuah ayunan golok yang lengtu langsung dibacokan ke atas bahu pengemis tersebut. Tau ayah apa yang sudah kau katakan sudah termasuk hitungan, uang perak ini seharusnya menjadi milikku. Sambil berkata ia lantas merampasuh uang perak tersebut. Gerakan dari kedua orang itu dilakukan hampir pada saat yang bersamaan, tahu-tahu pengemis tua itu sudah merebut uang perak itu dalam gengamannya. Tetapi bacokan golok itu pun segera menyambar pula ke atas tengkuk si pengemis tua tersebut. Orang itu hanya merasakan tangan kirinya menjadi kendor, tahu-tahu uang peraknya sudah kena dirampas, tapi bersamaan itu juga tangan kanannya ikut menjadi kendor. Rupanya sewaktu golok yang lengtu tersebut hampir membacok di tubuh pengemis tua tersebut, si pengemis yang berhasil merebut uang perak itu menjadi kegirangan setengah mati dan mundur selangkah ke belakang, dengan begitu bacokan goloknya yang mengancam si pengemis itu pun segera mengenai sasaran yang kosong. Sudah barang tentu orang itu tidak mau diam, mendadak dia maju lagi ke depan sambil memutar golok yang lengtunya, cahaya golok berkilauan dan langsung menghujam ke ulu hati pengemis tua tersebut. Bacokan golok itu sangat cepat, hampir boleh dibilang tak sempat untuk dihadapi. Tak sempat bagi pengemis tua tersebut untuk mundur lagi, dia segera menjerit kaget. Dalam anggapan orang itu, tusukan goloknya sudah pasti akan berhasil menembusi ulu hati orang, siapa tahu setelah dia mati dengan lebih seksama, ternyata yang lengtunya entah sejak kapan sudah dijepit di bawah ketiak kanan pengemis itu sekarang dia baru benar-benar merasa amat terperanjat sambil tertawa terpaksa, pengemis tua itu segera berkata, To'aya, buat apa kau harus berbuat demikian? Masa gara-gara sekeping uang perak saja kau hendak membunuh orang? Baiklah kalau toheng kau hendak membunuh, uang perakmu lebih baik ku kembalikan saja, nah to'aya, ambillah. Telapak tangan kirinya segera didorong ke arah hadapan orang tersebut. Tatkala orang itu menyaksikan goloknya kena dijepit dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk mencabutnya lepas, siapa tahu tidak berhasil dilepaskan. Maka ketika dilihatnya pengemis itu mendorong uang yang berada di atas telapak tangan kirinya ke atas dadanya, dalam keadaan terkejut, dia tak sempat untuk menarik kembali goloknya, terpaksa ia mengendorkan cengkeramannya dan melompat mundur ke belakang. Memandang orang itu, si pengemis mengangkat bahu sambil tertawa, ejeknya. To'aya, bagaimana kau jadi uang ini sudah tidak kau mau ilagi? Masa golok pun sudah tidak mau ilagi? Mula-mula dia masukkan dulu uangnya ke dalam saku, kemudian baru mengambil golok itu dengan tangan kirinya, setelah memandang sekejap ke arah ujung golok, katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Heehaha, 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 to'aya, tampaknya golokmu itu sudah pernah membunuh beberapa orang? Aku dapat mendengus bau darah yang amat tebal dari ujung golok ini, Cuma kalau golok ini hendak dipakai untuk membunuh aku si pengemis tua, aku pikir kurang begitu tajam. Apakah to'aya tidak percaya sembari berkata dia lantas maju pula selangkah ke arah depan? Menyaksikan pengemis tua itu maju dengan golok terhunus, pemimpin dari rombongan manusia berkerudung itu menjadi ketakutan cepat-cepat dia mundur selangkah sambil tertawa cekikikan pengemis tua itu berkata lagi. Berbicara sesungguhnya, golok ini kurang kuat apalagi jika dibandingkan dengan jari tanganku ini. Dengan tangan kirinya dia permainkan golok tersebut, sementara kedua jari tangan kanannya mengepit ujung golok tersebut kemudian menyentil ke atas senjata tersebut. Tera-a-a-angga. Ternyata ujung golok itu patah menjadi dua bagian, patahannya dengan merubah menjadi setitik cahaya tajam langsung meluncur ke atas dahan pohon syung yang berada tiga kaki jauhnya itu dan menancap hingga lenyap di balik dahan pohon tersebut. Selesai berdemontrasi, sambil tertawa bangga pengemis tua itu berkata lagi. Nah, apa aku bilang? Tidak salah bukan? To'aya adalah seorang jagoan termasuhur dalam dunia persilatan. Apabila menggunakan golok besi semacam ini, apakah hal tersebut tidak akan merusak nama baik orang tua saja? Kemudian setelah membuang kutungan golok tersebut ke atas tanah, sambil tersenyum kembali ujarnya. Namun aku si pengemis tua harus mengucapkan terima kasih atas hadiah uang dari To'aya, bila To'aya tidak ada pesan lain, aku si pengemis tua akan segera pergi ke dusun depan sana untuk minum arak, dia membalikan badan dan siap berlalu dari situ. Sekarang pemimpin manusia berkerudung itu baru sadar kalau telah berjumpa dengan jago lihai, dengan mengandalkan kepandaian silat yang dimilikinya sudah pasti bukan tandingan orang, maka mendengar orang itu mendadak pergi buru-buru serunya sambil menjura. Saudara, harap tunggu sebentar. To'aya, kau masih ada urusan apalagi tanya si pengemis tua itu sambil berpaling. Kepandaian silat saudara benar-benar amat lihai tapi sikap saudara yang pandai menyembunyikan kepandaian lebih mengagumkan diriku lagi. Mana, mana? Pemimpin manusia berkerudung itu berkata lebih jauh. Kalau toh saudara sudah memperlihatkan kelihayaan ilmu, silatmu, tentunya tidak keberatan bukan untuk meninggalkan nama sebelum pergi? Nama pengemis tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali, sayang sekali aku si pengemis tua tidak mempunyai nama. Tok tongkat pendeknya ditutulkan ke atas permukaan tanah lalu melompat sejauh satu kaki lebih, mendadak dia berhenti sambil berpaling katanya lagi. Ah 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 ah, betul to'aya memimpin anak buah untuk melakukan tugas di sini sekembalinya nanti pasti akan memberi pertanggungan jawab juga begini saja katakan kalau aku si pengemis tua adalah Cietko Ai. Selesai berkata dia langtas meneruskan perjalanannya lagi berlalu dari tempat tersebut. Sepeninggal pengemis itu, pemimpin manusia berkerudung itu baru mengambil golok yang lengtunya yang kutung dari atas tanah dan dimasukkan kembali ke dalam sarung, kemudian gumamnya. Cietko Ai? Heran, mengapa belum pernah kedengaran manusia lihai yang menggunakan nama tersebut dalam dunia persilatan? Terpaksa sambil turun tangan untuk membebaskan jalan darah dari anak buah lainnya yang tertoto. Dia berusaha untuk menghimpun ingatannya dan berpikir siapa gerangan Cietko Ai tersebut. Beberapa saat sudah lewat, akan tetapi dia belum berhasil juga menemukan jawabannya, siapakah Cietko Ai tersebut masih tetap merupakan suatu teka teki besar baginya. Dalam keadaan apa boleh buat akhirnya dia mengajak beberapa orang manusia berkerudung itu untuk berlalu dari situ. Benteng Hei E. Kahpeo terletak di tepi telaga Hong Cioh, terletak antara kota Suyang dan Huai Im. Jalan raya yang lebar beralaskan batu langsung berhubungan dengan jelas milik pemerintah, panjangnya belasan li dan dirindangi oleh pepohonan di kedua sisi jalannya. Hei E. Kahpeo baru didirikan 10 tahun, bangunannya menempati daerah seluas 3 li persef, sekeliling benteng dilapisi dinding pekarangan yang kokoh dan megah, persis sebuah benteng kecil. Pemilik benteng itu, Huai Lam Tai Hiap Hei E. Im Hang merupakan seorang pendekar yang terpandang di mata umat hitam maupun putih, pergaulannya luas dan terhitung seorang yang bijaksana dan sosial. Tak heran kalau setahun 4 musim benteng Hei E. Kahpeo selalu dikunjungi umat persilatan, semua orang yang kebetulan lewat atau memang sengaja mampir di situ, selalu merasa dirinya seakan-akan menjadi tamu agung dalam benteng tersebut. Untung saja gedung itu dilengkapi dengan banyak ruangan, Bila yang berkunjung adalah tamu dari golongan putih, maka dia akan ditempatkan dalam gedung khusus orang-orang golongan putih, demikian juga bila yang berkunjung kaum hitam, mereka disambut pada ruang kaum hitam. Tak heran kalau dalam benteng keluarga Hei E. Belum pernah terjadi perselisihan maupun pertikaian baik orang-orang dari golongan putih maupun golongan hitam semuanya bisa hidup secara damai. Nama besar Huay Lam Tai Hiapun Kian Hari Kian bertambah cemerlang dan ternama, nama besar Hei E. Kahpeo boleh dibilang diketahui oleh setiap umat persilatan baik di 7 provinsi selatan sungai besar maupun 6 provinsi di utara. Hari ini di atas jalan berbatu di depan benteng kembali diramaikan bunyi derap kaki kuda. Menyusul kemudian muncul 2 ekor kuda yang dinaiki 2 lelaki, 1 tua yang 1 muda. Yang muda berusia 6-17 tahun dan berwajah tampan, ia nampak kekar dan perkasa. Sedangkan yang tua berpunggung agak bungkuk rambutnya beruban dan berjenggot putih sebuah huncuei terselip di pinggangnya. Biarpun usianya telah lanjut, namun ia masih kelihatan segar, sepasang matanya bercahaya tajam. Kedua orang ini tak lain adalah Huan Chu Im dan pengurus rumah tangganya Huan Gi yang sedang dalam perjalanan menuju ke benteng keluarga Hei E. Tiba di pintu gebang, Huan Gi segera melompat turun dari kudanya dan mengetuk pintu. Pintu di sebelah kanan terbuka dan muncul seorang lelaki berbaju hijau. Setelah mengamati Huan Gi sekejap, ia menjura dan menegur sambil tertawa, Hei orang tua, kau mencari siapa? Engkoh cilik, tolong laporkan kepada Pocu bahwa putra seorang sahabatnya Huan Chu Im minta berjumpa buru-buru Huan Gi menjawab sambil tertawa. Orang tua siapa yang kau maksudkan sebagai Huan Chu Im itu? Majikan muda lohu, kalian datang dari mana lu keng? Kau bilang majikan mudamu adalah putra seorang sahabat Kari Pocu? Benar majikan kami adalah Ching San Hek, jago berbaju hijau, Huan Tai Seng, dia adalah sahabat Kari Pocu. Nama besar jago berbaju hijau Huan Tai Seng sudah cukup termasuhur dalam dunia persilatan, tapi sudah 10 tahun tak pernah disinggung orang lagi. Lelaki berbaju hijau itu berseru tertahan, buru-buru ia berseru. Oh oh oh, harap kau orang tua dan Huan Kong Chu menanti sebentar, segera kulaporkan kedatangan kalian kepada Chong Koan. Tak selang beberapa saat, lelaki berbaju hijau itu muncul kembali mengiringi seseorang. Orang itu berusia 45-6 tahunan, berperawakan sedang, alis metu, tipis dan metu kecil, bentuk mukanya kurus dan memelihara kumis yang tipis. Dengan mengenakan jubah biru dia berjalan penuh gaya, seakan-akan kedudukannya amat terhormat. Setibanya di depan pintu, tidak menunggu lelaki berbaju hijau itu berbicara, ia sudah menjura sambil tertawa. Siaw Te Chui Ke Seng, biar tidak mengetahui kehadiran Huan Kong Chu, harap sudi dimaafkan. Huan Gita orang ini pastilah Chong Koan dari gedung keluarga Hei Hei, tapi kalau didengar logat suaranya seperti pernah dikenal, hanya dia lupa di manakah mereka pernah bersuah. Buru-buru serunya sambil membalikan badan. Siaw Te Chui, mungkin orang ini adalah Chong Koan dari gedung keluarga Hei Hei. Tanda petik. Huan Chu Im segera maju ke depan dan berkata, Chui Chong Koan terlalu merendah, aku khusus kemari untuk menyambangi Mpeg Hei Hei. Huan Kong Chu dan Lo Koankah sudah datang dari jauh, silahkan masuk ke dalam untuk minum teh. Huan Chu Im dan Huan Gi segera dipersilahkan masuk pintu gebang, melewati pintu lapis kedua dan menelusuri serambi panjang sebelum sampai di suatu halaman di sisi kiri ruang tengah. Permukaan tanah di sekitar sana dilapis batu jauh, sisi halaman penuh dengan bambu panjang yang dihiasi aneka bunga, betul-betul indah dan mesra. Chui Kei Seng mempersilahkan tamunya duduk setelah air teh dihidangkan. Dia pun berkata, Huan Kong Chu, silahkan minum teh. Chui Chong Koan, aku datang kemari khusus untuk menyambangi Mpeg Hei Hei, harap Chong Koan. Baik, baik, tukas Chiu Kei Seng sambil manggut-manggut hanya saja. Chiu Chong Koan, apakah ada yang kurang leluasa tanya Huan Gi curiga? Yang dimaksudkan kurang leluasa, artinya Hei Hei Po Chu segan bertemu mereka. Sebagai seorang Chong Koan, tentu saja Chiu Kei Seng mempunyai pengalaman yang luas dalam dunia persilatan. Tentu saja dia pun dapat menangkap arti lain dari ucapan Huan Gi tersebut. Buru-buru dia menggoyangkan tangannya berulang kali seraya menyaut. Bukan, bukan begitu, harap lo Koan kah jangan salah paham, aku tidak bermaksud demikian, sesungguhnya semenjak tiga hari berselang Po Chu telah pergi. Dalam hati kecilnya Huan Gi tertawa dingin, tapi di luar katanya cepat, wah ah ah ah, kalau begitu kedatangan saw ya kami kurang beruntung. Betul, betul Chiu Kei Seng tertawa paksa, mungkin lusa Po Chu baru kembali. Huan Chu Im memandang sekejap ke arah Huan Gi kemudian katanya, kalau begitu lusa kita balik kemari lagi. Oh oh oh, tidak usah. Tidak usah seru Chiu Kei Seng lagi sambil menggoyangkan tangannya berulang kali, dari jauh Huan Kong Chu datang kemari, masa kau akan pergi dengan begitu saja? Apalagi Po Chu dengan Huan To Aya juga terhitung bersahabat karib di masa lalu, UAN Kong Chu, lokoankah, kita sama-sama bukan orang luar, setibanya di benteng keluarga. Hei, anggap saja seperti dalam rumah sendiri, biarpun Po Chu tidak ada juga sama saja. Harap kalian berdua berdiam di sini saja, toh satu dua hari lagi Po Chu akan kembali. Tidak menunggu kedua orang itu bersuara, dia menyambung lagi sambil tertawa. Po Chu banyak urusan, dalam satu bulan pasti ada delapan sampai sepuluh hari tidak berada di rumah, dulu Huan To Aya juga sering berkunjung kemari, bila Po Chu tak ada dia lantas tinggal di sini. Ucapan Huan To Aya memang betul, sebagai saudara sendiri kenapa mesti dibedakan antara kau dan aku sesampainya di benteng keluarga Hei, sama juga seperti kembali ke dusun Kim G. O. Chun. Tanda petik. Ayah sering berkunjung kemari menyinggung soal ayahnya, tanpa terasa Huan Chu Im bertanya. Yeaa, sepuluh tahun berselang dia sering kemari tapi sepuluh tahun belakangan ini Huan To Aya tak pernah kembali lagi, tahun pertama sejak tidak berkunjung kemari Po Chu merasa keheranan dan pernah mengirim seorang centeng ke dusun Kim G. O. Chun. Kemudian diri peroleh kabar Huan To Aya tak pernah pulang ke rumah, berita ini membuatnya sangat gelisah dan berusaha mencari kabar Huan To Aya di mana-mana, namun tak seorang umat persilatan pun yang pernah bersuah dengan Huan To Aya. Tanda petik. Huan Chu Im segera merasakan hatinya menjadi berat, semula dia berniat minta bantuan M. P. H. E. nya untuk menemukan ayahnya, tapi kalau didengar ucapan tersebut agaknya M. P. H. E. nya pun tidak mengetahui kabar berita ayahnya. Berpikir demikian, cepat dan menyelah, apakah sampai kini belum juga diperoleh kabar Chiu Kei Seng menggelengkan kepalanya berulang kali. Selama sepuluh tahun terakhir ini, tak seharipun pocu lupa dengan nasib Huan To Aya, asal ada orang pulang dari lenglem ataupun gurun pasir, dia pasti bertanya kepada mereka adakah menerima berita tentang Huan To Aya tapi selama ini tiada kabar yang diperoleh. Tanda petik. Huan Chu Im sangat terharu oleh perkataan itu, katanya cepat. Sebenarnya kedatanganku kali ini tak lain adalah untuk mencari kabar tentang ayahku. Huan Kong Chu tak usah khawatir, aku pernah mendengar cerita dari pocu, konon Huan To Aya memiliki ilmu silat yang hebat, sepuluh tahun tidak melihat wujudnya, bagi orang biasa mungkin dianggap lenyap tapi bagi seseorang yang berlatih ilmu, hal semacam ini bukan suatu kejadian yang aneh. Oh 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 mencorong sinar tajam dari balik Matu Huan Chu. Im, apakah maksud Mpek Hei E berkata demikian? Waktu itu aku sendiri pun merasa keheranan setelah mendengar perkataan dari pocu ucap Ciu Kei Seng sambil tertawa, kemudian pocu berkata bahwa Huan To Aya adalah seorang manusia yang gila ilmu silat, siapa tahu di suatu tempat terpencilia bertemu jago lihai dan di situ dia perdalam ilmunya? Bagi seorang yang sudah gila ilmu silat, untuk peroleh kemajuan, meninggalkan anak istri selama puluhan tahun bukanlah sesuatu yang aneh, kalau tidak dengan nama besar Huan To Aya yang dikenal setiap orang, mengapa tak nampak batang lehernya, bahkan pulang ke rumah pun tak pernah? Timbul kembali harapan di hati Huan Chu Im setelah mendengar perkataan itu, katanya kemudian. Ya am betul juga perkataan Ciu Chong Koan, mungkin saja ayah sedang berlatih diri di suatu tempat. Pocu yang mengatakan kesemuanya itu kepadaku kembali Ciu Kei Seng tertawa, pocu sangat terat hubungannya dengan Huan To Aya, tidak heran kalau tabiat Huan To Aya sangat dikenal oleh pocu kami. Huan Gi yang berada di sampingnya segera manggut-manggut tanda setuju, katanya pula sambil tersenyum. Perkara ini memang boleh dipercaya, sejak kecil To Aya kami ini memang sudah gelasilat, Lohu masih ingat ketika dia berusia 13 tahun, waktu itu dia sedang berada di kota. Kim Leng, entah mendengar dari siapa, dia mendapat tahu kalau Hang Tiang dari Kuil Su So Atsi adalah seorang padri lihai. Tanda petik, dia lantas menganggap padri tersebut seorang jago persilatan yang berilmu tinggi, suatu hari diam-diam dia pergi ke Kuil Su So Atsi seorang diri untuk mencari Hwasyo tersebut dan ingin mengangkatnya sebagai guru, gara-gara ulahnya semua anggot Biro ekspedisi jadi gempar, kami harus mencarinya setengah harian sebelum berhasil ditemukan kembali. Setelah mendengar ucapan dari pengurus rumah tangganya ini, Hwan Chu In makin percaya lagi ujarnya kemudian. Kalau begitu tak salah lagi, perkataan dari Mpek Hei E pasti benar, memanfaatkan kesempatan itu Ciu Kei Seng cepat berkata lagi. Inilah sebabnya Hwan Kong Chu tak usah cemas, biarpun tak usah dicari suatu ketika Hwan To Aya pasti akan muncul sendiri secara tiba-tiba, untuk sementara waktu lebih baik Hwan Kong Chu berdia di sini saja, Toh Lusa Po Chu sudah kembali, kemudian setelah tertawa paksa, dia menambahkan. Di dalam benteng kami masih tersedia sebuah ruangan khusus untuk Hwan To Aya menginap asal Hwan To Aya kemari, tak usah dihantar pun tak akan langsung ke situ. Sekarang Hwan Kong Chu datang berkunjung lebih baik berdiamlah di ruangan khusus itu, sudah sepuluh tahun kami tetap mempertahankan wujudnya seperti semula, tiap hari pasti ada orang yang membersihkan ruangan itu, maksudnya agar setiap saat bisa dipakai jika Hwan To Aya telah kembali. Hwan Ki amat terharu oleh perkataan itu. Ah 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 Po Chu betul-betul terlalu sayang dengan sahabat karibnya. Ciu Kei Seng segera tertawa. Po Chu dan Hwan To Aya bukan cuma sahabat saja, mereka adalah saudara angkat tidak menanti kedua orang itu buka suara, dia menyambung lebih jauh sambil tertawa. Ketika ku dengar kedatangan Hwan Kong Chu tadi, segera ku ingat kalau tempat asal Kong Chu tak lain adalah tempat asal Hwan To Aya, apalagi jika Hwan Kong Chu masuk dan menginap di sini nanti pasti akan semakin akrab hubungan kami, mari ku hantar kalian berdua untuk melihat-lihat, seraya berkata di alantes bangkit berdiri. Hwan Chu Im turut bangkit berdiri, terima kasih banyak Ciu Cong Koan. Hwan Kong Chu tak usah merendah, ayo ikuti aku. Mendadak Hwan Gi seperti teringat akan sesuatu, dia segera berseru, Ciu Cong Koan, tiba-tiba saja aku teringat akan suatu persoalan. Oh oh, kau teringat apa? To Aya kami adalah saudara angkat Po Chu kalian, biarpun Po Chu sedang keluar rumah tapi Sao Ya kami baru pertama kali ini berkunjung kemari, semestinya kalau ia menyambangi Po Chu Hu Jin lebih dulu. Perkataanmu memang betul, cuma, tanda petik. Apa pendapat Ciu Cong Koan? Harap diutarakan secara langsung Hwan Gi memandang sekejap ke arahnya. Yang kau maksudkan tentunya Ciu Hu Jin bukan Ciu Kei Seng tertawa paksa. Benar, kalau dihitung-hitung belasan tahun berselang aku pernah berkunjung ke Bukit Sik Bun San dan berjumpa sekali dengan Ciu Hu Jin. Sayang Ciu Hu Jin sudah meninggal 9 tahun lamanya. Tanda petik. Oh oh oh, rupanya Ciu Hu Jin sudah meninggal dunia, apakah Po Chu kawin lagi Hwan Gi terkejut? Po Chu mempunyai gedung yang besar dan pekerjaan yang bertumpuk, tentu saja dia harus mempunyai seorang pembantu untuk mengurusi kesemuanya itu, nyonya Sin kami telah dinikahi 8 tahun berselang. Tanda petik. Kalau Toh Po Chu sudah mengawini Sin Hu Jin berarti Sin Hu Jin adalah bibisau ya kami, semestinya dia pergi menyambanginya. Sin Hu Jin orangnya suka akan ketenangan, dia paling benci berdiam di tempat keramaian biasanya dia hidup di Bukit Lu. Ciu San. Lohu pun masih ingat agaknya Ciu Hu Jin mempunyai seorang putri yang berusia 3 tahun lebih tua daripada Sawya kami, tahun ini semestinya dia sudah berusia 19. Wah ah, hebat amat daya ingatanmu. Suara tertawa Ciu Kei Seng kelihatan seperti agak dipaksakan, kemudian buru-buru dia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya. Mari ku bawa jalan buat Kong Chu. Yang penting kita menuju ke ruangan untuk beristirahat lebih dulu. Care ini memang merupakan suatu care yang terbaik untuk menghindarkan diri dari suatu kesulitan. Silahkan Ciu Chong Kian. Maka dengan dipimpin oleh Ciu Kei Seng, berangkatlah mereka menuju ke pintu sudut timur, memasuki sebuah kebun bunga yang sangat indah. Dengan menelusuri aneka bunga yang berwarna-warni, mereka memasuki sebuah pintu pekarangan yang berbentuk bulat. Dan akhirnya sampailah mereka di depan sebuah ruangan yang indah dan menawan hati. Baru mereka sampai di depan ruangan, seorang gadis berbaju hijau yang berusia 7-18 tahunan telah muncul menyambut kedatangan mereka lalu sambil membungkukan badannya memberi hormat. Katanya, Budak Jigiyok menghunjuk hormat buat Chong Kian. Jigiyok cepat jumpai Huan Kong Chu dan Loh Kian Keh. Jigiyok mengiakan dan buru-buru memberi hormat kepada Huan Chu Im berdua dengan kepala tertunduk. Budak Jigiyok menjumpai Huan Kong Chu dan Loh Kian Keh. Huan Chu Im belum pernah berbincang dengan kaum wanita. Merah padam selembar wajahnya mendengar ucapan itu. Silahkan Nona segera bangkit. Jigiyok bangkit berdiri dan berdiri di samping dengan kepala semakin ditundukan, katanya kemudian dengan manja. Huan Kong Chu, sebutan Nona tak berani Budak terima, lain kali harap Kong Chu menyebutkan nama Budak saja, lalu kepada Huan Gi katanya pula. Loh koankah, serahkan saja barang perbekalan Huan Kong Chu kepada Budak. Sambil berkata dia menerima buntalan dari tangan Huan Gi. Terpaksa Huan Gi menyerahkan buntalan tersebut terima kasih Nona. Tak perlu sungkan-sungkan, maka Chiu Kei Seng pun berkata pula silahkan masuk Huan Kong Chu. Ketika Huan Chu Im melangkah masuk ke dalam ruangan, tampak di bagian tengah dari ruangan tersebut adalah sebuah ruangan tamu kecil, di bagian tengah dinding tergantung sebuah lukisan yang sangat indah. Sedangkan di kedua belah sisinya tergantung pula lukisan-lukisan indah lainnya. Pada bagian tengah merupakan sebuah meja dengan enam buah kursi antik, semuanya diatur dengan indah dan rapi. Sambil membuka pintu kamar sebelah kiri, Chiu Kei Seng berkata, Tempat ini adalah kamar baka Huan To'aya sering membaca buku dalam ruangan ini, kadangkala dia pun bermain catur bersama pocu di sana. Huan Chu Im melangkah masuk kamar baka itu memang indah selain pintu masuk pada dinding sebelah kiri dan kanan merupakan dua deret almari buku, banyak kitab bacaan yang disimpan rapi di sana, sedangkan pada bagian yang lain merupakan sebuah jendela yang besar, dari situ orang dapat menikmati aneka bunga di kebun. Di bawah jendela adalah sebuah meja baka, di atas meja terdapat alat-alat tulis, sebuah cawan antik serta sejilid kitab syair ciptaan Litaipak. Ujar Chiu Kei Seng kemudian sambil tersenyum. Sudah 10 tahun keadaan kamar baka ini tidak berubah, cawan antik ini merupakan cawan teh yang sering digunakan Huan To'aya. Kita syair Litaip adalah kitab yang paling digemari Huan To'aya di hari-hari biasa. Selama di rumah, Huan Chiu Im jarang sekali mendengar ibunya membicarakan tentang ayahnya, tapi kini baru tiba di benteng keluarga He'e, ia sudah banyak mendengar tentang ayahnya di masa yang lalu, bisa dibayangkan betapa gembiranya dia. Perkataan Chiu Chong Kean memang benar kata Huan Gi sambil tersenyum, loho memang seringkali mendengar To'aya. Membawakan senandung lagi, rupanya syair ciptaan Litaipak. Chiu Kei Seng tertawa, dia lantas mengajak kedua orang itu keluar dari kamar baka dan menuju ke ruang sebelah barat. Tempat itu adalah kamar tidur, katanya kemudian, seperai dan selimut selalu tersedia, bila Huan Kong Chiu berdiam di sini, pasti akan mendatangkan kesan lebih akrab. Di sini hanya tersedia sebuah pembaringan, lokoankah harus tidur di mana tanya Huan Chiu Im kemudian. Sesungguhnya kamar ini merupakan kamar dari Huan To'aya, oleh sebab Huan Kong Chiu berkunjung kemari, sudah sepantasnya kalau kau tinggal di sini, sedangkan tempat tidur lokoankah tak perlu dikhawatirkan, aku pasti akan mengaturkan baginya. Chiu Chong koan tak usah repot-repot kata Huan Gi cepat, biar aku tidur di bawah lantai saja, sawya kami baru pertama kali ini keluar rumah, lohan perlu menemani-nya selalu. Soal ini, Chiu Kei Seng termenung sebentar kemudian manggut-manggut, begini pun ada baiknya juga, tidur di lantai sih tidak usah di belakang mana masih terdapat tiga buah ruang kecil, sebuah untuk tempat tidur Jigiyok sedangkan yang lain kosong, terpaksa kami harus menyiksa lokoankah. Tanda petik. Kita toh orang sendiri, mengapa mesti memakai istilah demikian? Bagi lohan tidur di lantai pun sudah lebih dari cukup. Lokoankah, mari kita pergi melihat-lihat seru Huan Chiu Im tiba-tiba. Biar budak yang membawa jalan Jigiyok segera menyambung selesai berkata di alantes berjalan lebih dulu di depan. Chiu Kei Seng mengikuti kedua orang tamunya dari belakang, mereka keluar dari ruang tidur menuju ke pintu. Samping, di luarnya berupa beranda yang luas, kemudian terdapat tiga bilik kecil. Sambil menunjuk ke arah bilik-bilik kecil itu Chiu Kei Seng kembali berkata, kamar di sebelah kiri adalah kamar tidur Jigiyok bagian tengah untuk menyimpan barang sedang di sebelah kanan tetap kosong, lokoankah silahkan melihat sendiri, kalau cocok biar Jigiyok suruh orang membereskan. Sementara dia masih berbicara Jigiyok sudah membuka pintu bilik tersebut. Bilik itu kosong, kecuali selembar pembaringan, dua buah kursi dan sebuah rak untuk cuci muka, tidak nampak benda yang lain, debu tebal melekat di mana-mana tapi asal dibersihkan, ruangan tersebut tampaknya cukup nyaman. Hwang Gi segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Chiu Chong Kean, tempat ini sangat bagus, sebentar biar lohan sendiri yang membereskannya. Tanda petik. Asal lokoankah tidak menampik, segalanya dapat diatur Chiu Kaiseng tertawa, apalagi jauh-jauh kemari kau adalah tamu kami, masa mesti turun tangan sendiri kemudian sambil berpaling, pesannya. Jigiyok, cobakah suruh seorang centeng untuk membersihkan bilik ini lalu pasang seperi dan selimut, bila ada yang kurang minta saja ke ruang depan. Budak terima perintah. Nah Hwang Kong Chu, silahkan duduk di depan kata Chiu Kaiseng kemudian. Mereka bertiga kembali ke ruang tamu di depan sana dan duduk. Jigiyok segera datang menghidangkan air teh dan mundur kembali sambil tersenyum Chiu Kaiseng kembali berkata, Kalian berdua baru datang dan sekarang sudah memperoleh tempat untuk beristirahat, bila membutuhkan sesuatu, kalian tak usah sungkan-sungkan, minta saja langsung kepada Jigiyok sepanjang jalan menempuh perjalanan cepat. Kalian pasti lelah, silahkan beristirahat. Kita berjumpa lagi nanti. Silahkan Chiu Chong Kuan mengundurkan diri, kami tidak perlu pelayanan lagi. Kalau begitu aku mohon diri dulu. Dia membalikan badan dan segera mengundurkan diri sepeningra Chong Kuan tersebut, Huan Chiu Im mengembil cawan air teh dan meneguk setengah. Kemudian sambil berjalan ke depan pintu katanya, HMMMM, tempat ini bagus sekali. YAAA, hee, to'aya memang selalu teringat dengan sahabatnya, ruangan sebesar ini ternyata dibiarkan tetap kosong hanya untuk memperingati HWANTO AYA. Tanda petik. HWAN CHU IM tidak mengetahui bagaimanakah perasaan pengurus rumah tangganya ini, dengan gembira dia berkata pula, LOKO ANKAH, sejak kecil sampai dewasa, jarang sekali ku dengar tentang segala perbuatan ayahku, hari ini kita baru sampai di rumah empek hee, banyak sudah kejadian yang ku dengar, seperti misalnya ayah menyukai syair li tai pa aku pun dapat merasakan ayah pasti menyukai aneka bunga, kalau tidak mengapa di sekitar ruangan ini dikelilingi oleh bunga yang begitu indah? Sementara pembicaraan masih berlangsung Jigiyok telah muncul sambil membawa poci berisi air, katanya kemudian. Sambil tersenyum, HWAN KONG CHU, Buddha membawakan air untukmu. Terima kasih Nona. Tak perlu berterima kasih Jigiyok memenuhi poci air teh mereka dengan air mendidih, kemudian terusnya, bila KONG CHU atau LOKO ANKAH membutuhkan sesuatu, setiap saat katakan saja kepada budak. Apakah Nona selalu tinggal di sini? Tanya HWAN CHU IM mendadak. Menurut pemikirannya, seandainya budak ini sudah lama berdiam di sini, sudah barang tentu dia mengetahui tentang masa silam ayahnya, tapi ingatan lain kembali melintas, usia budak ini paling banter sebaya dengan usianya itu berarti 10 tahun berselang dia masih seorang bocah perempuan yang berusia 5-6 tahunan.